Shalom Aleyhim, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini, saudara-saudara, saya akan ajak untuk kita bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Saya beri tema materi saya pagi ini adalah tindakan profetik. Ya, sekali lagi saya beri tema materi saya pagi ini adalah tindakan profetik. Saya ajak untuk saudara yang bawa kitab suci bisa membacanya, menyemak bersama dengan saya. Sementara yang tidak membawa bisa nebeng di sampingnya atau mungkin saudara bisa dengarkan. Saya ambil dari pasal 13, ya, kitab Melehim Bet atau Dua Raja-Raja. Pasal 13 dan kita akan membaca mulai ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Saya akan bacakan untuk saudara, demikianlah bunyinya. Dan Elisa telah sakit. Dengan penyakitnya ini dapat menyebabkan dia meninggal. Maka Yoas, Raja Israel, datang kepadanya dan menangis dihadapannya serta berkata, Bapakku, Bapakku, kereta perang Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Dan Elisa berkata kepadanya, Ambillah busur dan anak-anak panah. Dan dia mengambil busur dan anak-anak panah untuk dirinya. Dan dia berkata kepada Raja Israel, Tariklah busur itu. Lalu ia menariknya. Dan Elisa menaruh tangannya di atas tangan Raja. Serta berkata, Bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan dia membukanya. Elisa berkata, Panahlah. Lalu ia memanahnya. Kemudian Elisa berkata, Itulah anak panah pembebasan Yahweh, Anak panah pembebasan dari Aram, Karena engkau akan mengalahkan orang-orang Aram di Afek sampai habis. Sesudah itu, Ia berkata, Ambillah anak-anak panah itu. Lalu ia mengambilnya. Lalu Elisa berkata kepada Raja Israel, Pukulkanlah itu ke tanah. Lalu ia memukulkannya tiga kali. Kemudian berhenti. Tetapi Abdi Elohim itu marah kepadanya, Serta berkata, Dengan memukul lima atau enam kali, Maka engkau akan mengalahkan Aram sampai habis. Tetapi sekarang engkau akan memukul Aram hanya tiga kali. Sesudah itu Elisa mati. Lalu mereka menguburkannya, Dan gerombolan muap sering memasuki negeri itu pada permulaan tahun. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Bapak-Ibu yang terkasih, Mari kita renungkan sejenak tentang, Apa yang dilakukan oleh Elisa ini, Terhadap Raja Yowas. Ini Raja Yowas, Ini Elisa. Kalau kita lihat, Dari ceritanya tadi, Elisa ini sebetulnya sudah mendekati kematian. Dia sudah sakit-sakitan. Kemudian saudara-saudara, Justru di tengah-tengah fisiknya yang sangat lemah ini, Raja Yowas ini datang. Dan dia berkata, Bapakku, Bapakku, Kereta perang Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Singkat kata-katanya. Tetapi Elisa ini tahu, Maksud dari Raja Yowas. Bahwa, Kereta perang Israel, Dan orang-orangnya berkuda, Itu tidak mampu menghadapi rombongan, Atau gerombolan Aram. Tentara-tentara Aram. Seperti kita ketahui bahwa, Aram ini adalah musuh bebuyutannya orang Israel. Sudah-sudara. Dan saat ini Yowas menyadari bahwa, Kalau dia melakukan peperangan, Pasti kalah. Dia tahu betul itu. Makanya dia lari kepada Elisa dan minta tolong. Nah, sudah-sudara. Lalu apa yang dilakukan Elisa? Nah, ini tindakan profetik. Elisa mengatakan, Coba ambil panah sama busur. Nah, ini. Sekarang panahlah. Kemudian dipanah. Begitu setelah selesai dipanah, Elisa berkata, Ambil panah-panah itu dan pukulkan ke tanah. Tetapi, Raja Yowas ini hanya memukulkannya tiga kali. Prak, prak, prak. Lesai. Lalu disitulah, Elisa marah dan berkata, Kenapa kamu pukul cuma tiga kali? Harusnya, Empat sampai lima kali. Maka dengan demikian, Kamu hanya bisa mengalahkan Aramaik cuma tiga kali. Nah, Apa yang sedang dilakukan oleh Elisa pada waktu itu, Adalah merupakan tindakan profetik. Tindakan profetik. Kita mungkin pernah dengar dulu, Saat kita berada di kelompok, Ya, organisasi lama. Dan, Orang-orang Kristen pada umumnya juga tidak asing dengan istilah tindakan profetik. Profetik itu diambil dari kata profet. Dalam bahasa Inggris yang artinya nabi, Atau tindakan kenabian. Jadi, Suatu gerakan, Yang, Kalau kita lihat dari alam supranatural, Itu ada hubungannya, Sudah-sudah. Nah, Kembali, Kita bicara lagi tentang alam roh. Kita bicara lagi tentang vibrasi hati. Nah, Oleh karena itu, Sudah-sudah. Coba kita akan renang, Kenongkan bersama. Kenapa Elisa melakukan seperti ini? Karena hati Yoas itu ketakutan dan penuh kekhawatiran. Coba kita tanya dulu untuk diri kita masing-masing. Apakah kita juga sama seperti Yoas? Yang hari ini saudara sedang ketakutan. Apakah itu saudara diancam? Apakah saudara menghadapi kerugian? Apakah saudara menghadapi masalah yang besar? Apapun tantangan yang bernuansa negatif, Yang saat ini sedang menyerang kehidupan saudara? Yang saat ini sedang menyerang kehidupan saudara? Pertanyaannya, Apa yang terjadi dengan sikap hati saudara? Apakah kita seperti Yoas yang ketakutan? Yang kuatir? Yang kuatir? Saya kembali lagi mengingatkan bahwa hati kita itu memancarkan energi vibrasi. Memancarkan getaran-getaran energi yang akan ditangkap oleh alam supranatural. Artinya begini, saudara-saudara. Ketika hatimu kuatir, Maka saudara akan mengakses ke dunia yang penuh dengan energi negatif. Tetapi sebaliknya, Ketika saudara berada dalam posisi yang penuh sukacita, Maka saudara akan mengakses ke dunia yang penuh dengan mujizat. Saya akan terus tekankan ini, Agar saudara betul-betul menjaga sikap hati saudara. Karena selama saudara tidak bisa menjaga sikap hati, Maka hidup saudara akan dikalahkan oleh dunia ini. Tidak heran kalau misalnya ada suami istri yang bisa pisah. Tidak heran kalau ada usaha yang bangkrut. Tidak heran kalau ada orang yang Menderita stres atau tekanan yang hebat. Dan masih banyak hal-hal yang negatif yang lainnya Yang bisa mengakses pada diri orang itu Selama dia berada dalam ketakutan dan kekhawatiran. Nah, saudara-saudara, Kalau kita melihat ya, Ini ada seorang Yang bernama David R. Hopkins, M.D. Ph.D. Dia membuat penelitian Selama 20 tahun, saudara-saudara. Jadi tidak main-main ya, Penelitian ini Itu dilakukan bukan 1-2 tahun, 1-2 bulan, Tapi 20 tahun Dia membuat sebuah riset Pencarian dan penelitian. Nah, Di sini Rupa-rupanya mereka menemukan Sesuatu yang sangat luar biasa. Coba kita akan lihat sejenak, saudara-saudara. Di sini ada Beberapa kolom Yang ini adalah kolom level Sikap hati kita Dan ini adalah level Energi Sementara Ini adalah level Emosi Dan ini level Proses Saya akan coba Untuk terangkan hal ini Agar Bapak, Ibu, Saudara Nanti Bisa ngecek Saya itu masih ada Di bawah standar Atau sudah di atas Kalau saudara Sudah mencapai titik Kesini Maka Keadaan Saudara Akan penuh Dengan mujizat Ayo kita sama-sama Lihat di sini Dimulai Dari Yang paling rendah Di sini dibagi menjadi dua Yang Garis merah ini adalah Pembatas Sementara yang Di bawahnya itu adalah Disebut force Sementara yang atas itu power Nah kalau kita masih berada di bawah sini Itu repot kita bisa naikkan mujizat kita Nah ayo sekarang kita akan lihat Pelan-pelan Saudara-saudara Yang pertama adalah Rasa malu Ini perasaan hati ya Kalau saudara punya rasa malu Itu energinya cuma 20 Kalau orang merasa malu Itu emosinya dia merasa tidak berharga Yang tentu saja prosesnya Yaitu menolak Sesuatu Atau seseorang Mungkin saya bisa menyebut dengan istilah Celingus Tahu celingus orang magelang Ketemu orang malu Gitu loh Saya kadangkala suka ketemu dengan orang Yang berkata begini Aku malu Loh yang dimaluin apa Ya Ya karena saya tidak punya kemampuan Nah ini kan melihatnya disini Sehingga dia menolak Seseorang Dia merasa tidak berharga Aku malu kok Aku tidak punya apa-apa Dan energinya cuma 20 Kemudian bagi saudara yang pernah Merasa bersalah Atau melakukan tindakan kekeliruan Dan saudara dihakimi terus oleh hati saudara Maka posisi saudara hanya berada di Tingkat 2 dari bawah Yaitu Cuma 30 Energinya Sementara emosinya apa Menyalahkan orang lain Ini ngeri loh saudara-saudara Saya melihat dari penyelidikan David R. Hofkin Ini luar biasa Karena kalau saya renung-renungkan Wah ini cocok Untuk kita Pakai sebagai indikator Saya ini sudah berada di posisi yang mana Nanti saudara akan tahu Kenapa saya membawa saudara kesini Kemudian saudara-saudara Kalau orang sudah menyalahkan Maka sikap yang lain adalah Dia menghancurkan sesuatu Merasa bersalah Oh kita hancurkan Sudah Ini sikapnya begini Kemudian orang yang apatis Ini naik lagi ya Orang apatis Ternyata level energinya Cuma 50 Dan Emosinya putus asa Lalu yang dia lakukan adalah Menyerah Ya weh lah Karap-karapai lah Itu berarti posisi saudara Cuma disini Apatis Tidak ada respon Saudara diajak nyanyi Ya cuman diem saja Diajak angkat tangan Ya cuman diem saja Itu apatis Ditanya ya diem Misalnya saya berkata Saudara paham Menengwai Itu apatis namanya Saudara-saudara Sebetulnya ketika saya berkata Saudara tahu gak Paham gak Itu saya betul-betul bertanya Supaya saudara nanti pulang Dari sini Saudara paham Kalau enggak Ketika saudara pulang Ditanya Tadi firman Tuhannya apa Ah sembuh Yang penting aku tekok ibadah Wah itu repot Kalau begitu Apatis Saudara-saudara Ini Dia sudah menyerah Sudah lah Kemudian dia naik lagi Levelnya lebih tinggi Yaitu kesedihan Mendalam Itu energinya Cuma 75 Karena kesedihan Mendalam Itu Emosinya adalah Menyesali Saya ambil contoh Ada Ada suami istri Yang selama hidup itu Istrinya disia-sia terus Tetapi pada waktu Istrinya itu mati Apalagi dia melihat Perilaku istrinya Yang betul-betul Menolong Dan membela Suami Maka orang itu Akan memiliki Kesedihan yang mendalam Dia akan berkata Kalau Saya tahu Seperti ini Saya akan Cintai Istri saya Sedalam Yang saya bisa Tapi sekarang Istriku sudah mati Apa yang harus Aku lakukan Dia hanya Kesedihan Yang mendalam Itu energinya Cuma 75 Lalu yang dia Lakukan apa Cuma menyesal Aduh aku menyesal Kenapa ya dulu Waktu hidup kok Saya sia-sia Saya maki-maki Saya kemengi Saya Hujat Ternyata Istri saya itu Memiliki Sikap yang luar biasa Aku tahu Justru saat dia Sudah mati Ini Lalu Prosesnya Sikapnya bagaimana Sikapnya bagaimana Ya aku merasa Tidak berharga Merasa kecil Sudah Lihat tabel ini Kalau saya renungkan Wih Dahsyat sekali Sudah-sudah Kemudian Yang berikutnya Takut Ketika Orang itu Mengalami ketakutan Seperti Yoas tadi Ya Energinya Cuma 100 Emosinya Adalah Kawatir Dan dia Menarik Diri Berapa Banyak Para Pemimpin Gereja Ada di Posisi ini Saya pernah Mendengar Ada seorang Gembala Yang sudah Paham Betul Ngerti Betul Tentang Nama Yahweh Dan Dia sudah Memberitakan Kepada Jemaat Tetapi Sudah-sudah Tiba-tiba Sinode Dia Mendengar Kalau Pak Gembala Ini Memberitakan Nama Yahweh Lalu Dari Sinode Membuat Ancaman Kalau Kamu Tetap Memanggil Nama Yahweh Aku Pecat Kamu Keluar Aset Kembalikan Kepada Organisasi Yang Terjadi Adalah Rasa Takut Yang Hebat Dia Khawatir Aduh Nanti Bagaimana Ya Kalau Asetnya Ditarik Wah Saya Tidak Makan Jadinya Kalau Kayak Begini Akibatnya Apa Dia Menarik Diri Yang Tadinya Sudah Menggebu Gebu Tiba-tiba Dia Mulai Tidak Lagi Memanggil Nama Bapak Dia Ketakutan Nah Saudara Energinya Cuma Seratus Kemudian Kita Tingkatkan Lagi Keinginan Orang Yang Punya Keinginan Itu Cuma Seratus Dua puluh Lima Kemudian Emosinya Adalah Hasrat Keinginan Kuat Lalu Ada Kemelekatan Dan Diperbudak Saya Pernah Ngajari Saudara Bukan Tentang Kemelekatan Ini Jadi Saudara Kalau Orang Punya Keinginan Ini Masih Di bawah Standar Makanya Ketika Saya Bikin Materi Lima Lima Kali Lima Itu Banyak Yang Tanya Sama Saya Pak Permohonan Saya Itu Apa Saya Bilang Anda Salah Ini Bukan Permohonan Bukan Permintaan Tetapi Pernyataan Bisa Enggak Membedakan Antara Permintaan Dan Pernyataan Kalau Permintaan Itu Tuhan Saya Mau Minta Rumah Tuhan Saya Mau Minta Mobil Itu Permintaan Tapi Kalau Pernyataan Orang Bilang Tuhan Saya Bersyukur Saya Sudah Punya Rumah Saya Bersyukur Saya Sudah Punya Mobil Bisa Enggak Membedakan Ini Saudara Dan Ini Keinginan Ini Masih Di bawah Standar Cuma Berapa Ini Cuma 125 Kemudian Marah Orang Marah Itu Energinya 150 Tetapi Sudah Sudah Energi Ini Sangat Berbahaya Sekali Karena Dia Bisa Melonjak Luar Biasa Kalau Kemarahan Ini Disimpan Terus Akibatnya Menimbulkan Benci Bahkan Dendam Dia Masih Di bawah Level Sifatnya Itu Agresif Dia Berusaha Untuk Menyerang Makanya Saya Berulang Kali Diajak Debat Saya Bilang Sorry Itu Bukan Level Saya Kadang Orang Merasa Terpancing Dan Akan Membuktikan Aku Bisa Mengalahkan Kamu Sekarang Pertanyaan Kalau Orang Itu Kalah Apakah Dia Bisa Ikut Iman Saya Tidak Saya Bahkan Membahasakan Dengan Polanya Saya Sendiri Debat Itu Sama Saja Dengan Bertengkar Pakai Tema Yo Kita Bertengkar Yo Mau gak Bertengkar Sama Saya Temanya Apa Nah Itu Debat Sedara Jadi Saya Enggak Perlu Mengurusin Orang Orang Yang Seperti Itu Mungkin Sedara Berpikir Marah Ini Cuman 150 Tapi Ingat Sedara Ini Berada Di Puncak Level Paling Rendah Dan Yang Terakhir Yaitu Bangga Bangga Ini Ini Bisa Dikategorikan Juga Sebagai Sombong Sehingga Karena dia Sombong Dia akan Merendahkan Dan Menghina Orang Lain Itu Levelnya 175 Ini Di level Paling Tinggi Tapi Di bagian Bawah Tidak Heran Kalau Lucifer Lucifer Itu Dicampakkan Karena Dia Berada Di Posisi Yang Paling Tinggi Tapi Di bagian Bawah Di Force Ini Di bagian Force Ini Paling Tinggi Jadi Jadi Kalau Kita Merasa Sombong Kita Mesti Hati-hati Karena Jangan-jangan Kita akan Menjadi Seperti Lucifer Yang Dibuang Ke Bumi Ini Itu Sebabnya Saya Berulang Kali Mengingatkan Kalau Saudara Dulu Bisa Dengan Setia Beribadah Tetapi Ketika Tingkat Ekonomi Saudara Sudah Naik Saudara Mengabaikan Tuhan Boroboro Mau Dengar Kotbah Saudara-saudara Yang Saudara Lakukan Adalah Siapa Orang Yang Bisa Saya Makan Hari Ini Dulu Waktu Miskin Ya Tuhan Saya Makan Apa Besok Begitu Kaya Raya Siapa Orang Yang Bisa Saya Makan Hari Ini Itu Berbahaya Ini Di Posisi Yang Paling Tinggi Di Level Force Ini Saudara-saudara Nah Sekarang Kita Tingkatkan Lagi Berani Orang Yang Memiliki Keberanian Itu Levelnya Naik Lebih Tinggi Yaitu 200 Lalu Emosinya Apa Dia Berani Afirmasi Dan Penegasan Tapi Ini Di Bagian Bawah Masih Di Bagian Bawah Walaupun Ini Sudah Memiliki Power Untuk Menembus Dunia Alam Supranatural Tapi Dia Masih Di Bawah Dia Bisa Memberdayakan Diri Kemudian Naturalitas Atau Sorry Netralitas Netralitas Ini Artinya Dia Bersifat Netral Enggak Kesono Enggak Kesini Dia Punya Keyakinan Percaya Diri Levelnya Lebih Naik 250 Ini Terbebas Dari Keterikatan Dia Enggak Mau Diikat Apapun Itu Naik Levelnya Kemudian Kemauan Kemauan Itu Levelnya Lebih Tinggi Yaitu 310 Ini Energinya Sementara Emosinya Itu Optimis Tentu Prosesnya Memiliki Tujuan Tujuannya Apa Ini Baru Disini Kemudian Penerimaan Lebih Naik Lagi Orang Yang Memiliki Level Penerimaan Dia Mudah Memaafkan Dan Tidak Terpengaruh Oleh Keadaan Levelnya Naik Lagi 350 Kemudian Orang Yang Bisa Berpikir Itu Levelnya Lebih Naik Lagi 400 Artinya Apa Yang Tadinya Tidak Tahu Dia Jari Kamu Tahu Tuhan Kamu Itu Namanya Bapak Yahweh Oh Ya Dia Pikir Jajal Tak Pelajaran Nah Itu Berarti Posisinya Sudah Sampai Di 400 Energinya Memahami Lalu Berpikir Mendalam Yang Lebih Tinggi Lagi Yaitu Cinta Itu Sebabnya Yeshua Mengajarkan Hukum Kasih Hukum Cinta Itu Energinya Sangat Tinggi 500 Dan Ketika Dia Memiliki Rasa Cinta Dia Punya Rasa Hormat Yang Mendalam Yang Tentu Saja Prosesnya Yaitu Mengungkap Sesuatu Yang Berharga Yang Sebelumnya Tersembunyi Akan Mulai Muncul Karena Memiliki Cinta Kemudian Naik Lagi Yaitu Sukacita Lebih Tinggi 540 Itu Tenang Tenang Dan Hening Perubahan Kesadaran Nah Ini Saya Pernah Menyampaikan Satu materi Yang Saya Beri Tema Mendapatkan Sesuatu Dalam Keheningan Kalau tidak Salah Begitu Ya Sudah Lama Sekali Ini Sampai Disini Kemudian Kedamaian Energinya Sangat Tinggi 600 Ini Kebahagiaannya Luar Biasa Dan Pencerahan Nah Itu Sebabnya Kenapa Saya Katakan Kalau Saudara Melakukan Afirmasi Itu Jika Sampai Ketaraf Ini Ini Sudah Mendekati Gul Sudah Sudah Jadi Nanti Saudara Akan Merasakan Adanya Pencerahan Pencerahan Baru Yang Dapat Saudara Miliki Ya Kenapa Karena Dia Merasakan Damai Sejahtera Sama Seperti Kalau Saya Gambarkan Diri Saya Ketika Saya Memanggil Nama Bapak Yahweh Saya Merasakan Mendapatkan Kedamaian Kenapa Kedamaian Karena Saya Sudah Memiliki Kepastian Oh Ini Nama Tuhan Saya Itu Adalah Yahweh Yang Orang Kristen Selalu Berkata Hal Luh Yah Halilu Itu Pujilah Yah Itu Artinya Yahweh Kependekan Dari Yahweh Haliluyah Itu Adalah Pujilah Yahweh Jadi Saya Mulai Ada Damai Sejahtera Saya Tidak Salah Lalu Lalu Emosi Saya Bahagia Luar Biasa Saya Berani Berkata Tuhan Kalau Engkau Mau Angkat Saya Sekarang Silahkan Angkat Saya Mati Sekarang Saya Tidak Takut Kenapa Saya Sudah Mencapai Di sini Kebahagiaan Yang Luar Biasa Saya Berada Di Jalur Yang Benar Nah Lalu Yang Muncul Apa Pencerahan Pencerahan Ini Banyak Sekali Hikmat Hikmat Yang Tuhan Tambahkan Kepada Saya Saya Kadang Sampai Bingung Lihat Diri Saya Sendiri Kok Bisa Saya Mengartikan Seperti Ini Padahal Kalau Saya Membaca Saya Hanya Butuh Satu Kalimat Saja Nyantel Di Semua Saya Sudah Paham Oh Arah Larinya Kesini Kesini Jadi Saya Hanya Butuh Satu Kalimat Saja Begitu Satu Kalimat Masuk Di Otak Saya Saya Sudah Bisa Menyiapkan Satu Materi Nah Ini Muncul Pencerahan Nah Kemudian Apa Kecerahan Ini Energinya Paling Tinggi 700 Sampai 1000 Ini Emosinya Sudah Terlukiskan Sudah Masuk Ke Dunia Alam Supranatural Yang Dasyat Sudah Ini Memiliki Kesadaran Murni Orang Yang Sudah Sampai Disini Apapun Yang Dia Ucapkan Mesti Jadi Saya Ambil Contoh Ketika Yeshua Dia Berjalan Dia Merasa Lapar Dia Melihat Pohon Ara Lalu Dia Cari Buah Pohon Ara Itu Oh Tidak Ada Langsung Yeshua Berkata Apa Mulai Hari Ini Kamu Tidak Usah Berbuah Lagi Tinggal Pergi Besoknya Sudah Sudah Murid-muridnya Tercengang Loh Kok Mati Pohon Aranya Kering Kering Sampai Ke Akar Akarnya Itu Karena Terobosan Dunia Alam Supranatural Itu Luar Biasa Nah Pertanyaannya Sampai Disini Kira-kira Sudara Paham Enggak Nah Kalau Tadi Elisa Ngomong Sama Raja Yowas Jadi Kalau Begitu Yowas Berada Di Posisi Sini Sudara Takut Dan Kawatir Energinya Seratus Lalu Ditingkatkan Oleh Elisa Caranya Apa Dengan Menggunakan Tindakan Profetik Sehingga Bisa Mencapai Ini Tingkat Yang Tertinggi Tetapi Rupa-rupanya Logikanya Masih Ada Jadi Rasa Takutnya Itu Masih Belum Ilang Total Sudara Cuma Dia mukul Belak 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 Tapi Sebetulnya Kalau Yowas Itu Betul Betul Gemes Sama Tentara Aram Harusnya Begitu Elisa Bilang Ayo Pukul Tanah Dengan Panah Itu Kan tidak Ditulis Berapa Kali Saking Gemes Sampai Elisa Bilang Tenang Sudah Hancur Nah Itu Berarti Tingkat Levelnya Sudah Tinggi Sudah Karena Dia Kemes Banget Nah Ini Ini Adalah Sebetulnya Meningkatkan Dari Posisi Rasa Takut Sampai Ke Level Paling Tinggi Itu Yang Dilakukan Oleh Elisa Dengan Menggunakan Panah Coba Kita Renungkan Sejenak Sudah Sudah Apa Sangkut Pautnya Antara Panah Dengan Gerombolan Tentara Aram Apa Sangkut Pautnya Kan Tidak Ada Tetapi Dengan Elisa Itu Suruh Memukul Dan Memanah Itu Elisa Sebetulnya Sedang Mengangkat Yoas Untuk Masuk Dalam Alam Supranatural Dia Bisa Membayangkan Saat Aku Memanah Yang Aku Bayangkan Adalah Tentara Aram Ketika Aku Memukul Yang Aku Bukul Adalah Tentara Aram Paham Sampai Disini Bapak Ibu Ini Tindakan Profetik Sekarang Kita Lihat Yang Berikutnya Ada Berapa Banyak Kita Yang Seperti Yoas Saat Berhadapan Dengan Masalah Kita Cuma Bisanya Nangis Khawatir Takut Dan Gelisah Selama Saudara Masih Ada Di Posisi Ini Cari Mujizat Susah Tidak Mungkin Ini Yang Saya Sebut Dengan Sistemiknya Tuhan Jadi Kalau Saudara Dalam Posisi Yang Seperti Ini Tapi Saudara Berharap Seperti Ini Tidak Mungkin Makanya Perlu Diadakan Tindakan Profetik Jangan Takut Jangan Gelisah Ya Seharusnya Kita Tahu Bahwa Vibrasi Hati Kita Itu Akan Memancar Ke Alam Semesta Jadi Ketika Kita Takut Diri Kita Akan Menarik Energi Buruk Atau Yang Baik Itu Tergantung Dari Sikat Hati Kita Jika Buruk Yang Datang Maka Malapetaka Yang Akan Saudara Alami Tetapi Jika Yang Baik Yang Datang Maka Kemenangan Yang Saudara Dapatkan Paham Bapak Ibu Jadi Tergantung Dari Sikap Hati Kalau Sikap Hati Saudara Jadak Salah Kok Saudara Mau Naik Ke Atas Mana Bisa Itu Ada Aturannya Disitu Ada Sistemnya Tuhan Saudara Bayangkan Elisa Itu Sedang Menunggu Kematian Tapi Rohnya Tetap Kuat Saya Bayangkan Barangkali Elisa Itu Masih Kayak Begini Aduh Udah Capek Kayak Gitu Ya Secara Fisik Dia Sudah Tua Masih Juga Direpotin Sama Yoas Masih Kedakutan Nah Oleh karena Itu Saudara Saya Bisa Mengambil Kesimpulan Dari Poin Ini Adalah Orang Bisa Saja Fisiknya Lemah Karena Sakit Orang Bisa Saja Fisiknya Lemah Karena Tua Tetapi Belum Tentu Rohnya Itu Juga Ikut Lemah Buktinya Elisa Elisa Sekalipun Dia sudah Mau mati Tapi Dia bisa Membangkitkan Energi Dari Raja Yoas Luar biasa Sekali Bukan Elisa Bahkan Pernah Menunjukkan Kepada GHC Pembantunya Saat GHC Bangun Pagi-pagi Dia melihat Bahwa Tempat Dimana Dia berada Dikepung Oleh Tentara Aram Apa Yang Terjadi GHC Itu Ketakutan Dan Berkata Celaka Tuanku Celaka Yang Pertama Muncul Apa Celaka Nah Kalau Ngomong Celaka Jadi Celaka Bener Enggak Jadi Celaka Celaka Tentara Aram Begitu Banyak Mengepung Kita Ayo Kita Lari Mungkin GHC Akan Berkata Kita Lari Apakah Elisa Berkata Mana Mana Tentaranya Mana Ayo Kita Lari Elisa Tidak Begitu Begitu GHC Berkata Celaka Tuanku Tentara Aram Mengepung Kita Elisa Bilang Jangan Takut Itu Yang Pertama Begitu Dia Berkata Jangan Takut Si GHC Bingung Bagaimana Tidak Takut Orang Secara Fisik Seperti Itu Kok Lalu Elisa Berkata Dia Berdoa Bapak Buka Mata Bunjangku Supaya Dia Bisa Melihat Pada Saat Dia Membuka Mata Dia Melihat Ada Tentara Yang Tidak Kelihatan Mata Yaitu Para Malaikat Yang Mengelilingi Dia Dia Baru Percaya Oh Iya Kita Banyak Dikelilingi Oleh Malaikat Kira-kira Paham Bapak Ibu Apakah Pada Waktu itu GHC Buta Enggak Dia Dia Hanya Melihat Di Mata Jasmani Tapi Mata Batinnya Yang Tidak Bisa Melihat Tapi Ketika Mata Batinnya Itu Dibuka Dia Baru Melihat Oh Ada Tentara Surgawi Tentara Syamayim Yang Mengelilingi Kita Sehingga GHC Yang tadinya Takut Menjadi Berani Kita Lanjut Sedara-sedara Pikiran Elisa Itu Ditujukan Pada Raja Yowas Untuk Masuk Kedalam Dunia Yang Lain Yang Sama Dengan Bayangan Elisa Tetapi Sayangnya Elisa Tidak Memberitahu Terlebih Dahulu Bahwa Dengan Memanah Berarti Mendapatkan Kemenangan Sayangnya Disitu Elisa Cuman Berkata Panah Panah Ya Harusnya Dia Mikir Aku Disuruh Mana Ya Sudah Panah Saja Pukulkan Nah Disini Elisa Sengaja Tidak Memberitahu Saya Renongkan Oh Berarti Disitu Manusia Itu Diberi Kebebasan Sampai Sejauh Manakah Dia Bisa Berpikir Untuk Mengalahkan Musuh Karena Dia Masih Istilahnya Discourage Masih Ngelokro Sedara-sedara Ya Sampai Kenone Blok 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 Tapi Kalau Dia Menyadari Betul Bahwa Oh Aku Diperintahkan Untuk Tindakan Profetik Pukulin Itu Yang Gemesnya Hati Blok Blok Sampai Berkali-kali Mungkin Elisa Akan Cukup Mereka Sudah Kalah Itu Tindakan Profetik Nah Sekarang Sudah 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 Bahwa Sebenarnya Ada Kehidupan Lain Yang Sama Dengan Kehidupan Kita Saat Ini Jika Sudah Berpikir Yang Negatif Maka Yang Negatif Di Dunia Yang Sama Akan Termanifestasi Dalam Fisik Kita Dalam Hidup Fisik Kita Jadi Seperti Ada Mirroring Gitu Ya Ada Mirroring Kalau Sudara Itu Berpikir Hal-hal Yang Buruk Maka Di Dunia Yang Lain Itu Akan Mendatangkan Keburukan Untuk Kita Sudara Ngomong Salah Pun Asti Akan Jadi Makanya Saya Ngajarin Ini Terus Menerus Supaya Kita Semakin Hari Semakin Berhati Hati Dalam Kita berbicara, dalam kita berpikir, dan di dalam perasaan hati kita paham Bapak Ibu? saya tidak tahu berapa banyak saudara yang praktek dari apa yang saya ajarkan tetapi banyak orang-orang di luar sana yang saya menyebut dengan istilah netizen mereka banyak praktek kalau saudara tidak mempraktekkan sama saja, nol saudara lapar nih melihat nasi, cuma dipandangin saja, tidak ambil tindakan untuk memakan nasi itu, bisa kenyang tidak? halo? tidak akan bisa, saudara-saudara nah, dalam dunia mirroring itu juga seperti itu selama apa yang kita lakukan ternyata kita bertindak dengan cara yang salah maka dunia alam roh juga akan melakukan hal yang salah untuk kita sekarang pertanyaannya apa yang kita dapatkan dari materi ini? ini mesti ngetik saudara-saudara kalau saya mendengar materi ini tujuannya apa? untuk saya itu keuntungannya di mana? yang pertama adalah saat saudara berhadapan dengan masalah jangan takut tapi katakan bahwa aku dilahirkan sebagai pemenang memang ketika orang diberitahu ada masalah besar itu pertama itu shock itu masih manusiawi saudara-saudara tetapi selama saudara membiarkan shock rasa terkejut itu menguasai seluruh hidup saudara maka jangan salahkan Tuhan kalau perjalananmu tiba-tiba banyak sekali kendala-kendala dan masalah-masalah yang saudara tidak bisa menyelesaikannya yang ada adalah putus asa dan stres ini yang penting jadi ketika saudara berhadapan dengan masalah saudara harus jangan takut tapi katakan bahwa aku dilahirkan sebagai pemenang saudara juga bisa berkata masalah ini akan mengangkat hidup saya tinggi-tinggi jangan sampai saudara berpikir bahwa visi dan misi besar tidak membawa satu problem bisa terjadi yang terpenting adalah kemana pikiran kita saat ada masalah apa Yusuf itu tidak punya visi dan misi yang besar misi dan visinya besar tetapi saudara-saudara yang dia alami justru nyemplung sumur lalu dijual itu kan secara grafik kan turun tetapi faktanya itu justru dipakai oleh Tuhan menjadi jalan keluar untuk dia ketemu sama Firaun ini luar biasa sekali sekarang yang berikutnya yang kedua ketakutan itu sama saja saudara mengecilkan kuasa Tuhan sekali lagi ketakutan itu sama saja mengecilkan kuasa Tuhan entah ketakutan apa yang saudara hadapi saat ini saudara bisa saja takut menghadapi masalah saudara bisa saja takut kalau saudara nanti disantet orang bagaimana mungkin saudara takut ketemu setan itu kan rasa takut itu banyak sekali walaupun memang Tuhan itu memberikan rasa takut kepada kita itu justru untuk memproteksi kita dari bahaya saya ambil contoh kalau kita tidak diberi rasa takut kita ada dalam bahaya misalnya kita tahu ada singa lalu kita tidak takut mungkin kita bisa dimakan sama singa itu tapi kalau kita dalam keadaan kepet kemudian kita memiliki keberanian yang luar biasa itu lain cerita jadi rasa takut itu juga Tuhan berikan tapi sampai batas kewajaran kalau saudara baru sakit kepala saja sudah pikirannya aku kena kanker otak itu kan tidak wajar saudara-saudara saudara baru sakit jantungnya deg-degan lalu saudara bilang waduh aku anak jantung mati ini sebentar lagi nah ini kan tidak normal saudara-saudara kemudian yang kedua lakukan tindakan profetik sesuai dengan kondisi masing-masing saudara bisa loh lakukan tindakan profetik dengan cara apapun saya akan tunjukkan kepada saudara bahwa kitab suci kita itu penuh dengan tindakan profetik bagaimana Moshe disuruh Tuhan untuk melakukan tindakan profetik di dalam kitab Shemot atau keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 21 bayangkan bangsa Israel pada waktu itu sedang gelisah hatinya bagaimana tidak gelisah di belakang sana ada tentara Fir'aun yang siap untuk memusnahkan dia sementara di depan itu ada lautan kolsom bagaimana mereka bisa lolos dari bahaya secara hukum logika bangsa Israel pasti mati betul ya Bapak Ibu hukum logikanya gitu nah saya gambarkan diri kita kita ada di posisi Moshe atau ada di posisi bangsa Israel kalau ada di posisinya bangsa Israel kita teriak-teriak tuh kan kamu sih bawa aku keluar dari Mesir jadi kita mati dari sini kenapa sih kok kamu tidak biarkan saja aku di Mesir jadi Buddha gak apa-apa yang penting hidup kita mau lari kemana coba mereka sudah kepung kita mereka mau bunuh kita kita mau lari kemana di depan kita ada lautan yang besar lalu disitu Tuhan nunjui cara profetik Tuhan katakan kepada Moshe angkat tongkatmu dan belah laut sekarang pertanyaan saya bisa gak Tuhan tidak perlu memerintahkan Moshe untuk mengangkat tangan langsung lautnya dibelah begitu saja bisa gak kira-kira bisa tapi kenapa Moshe harus suruh mengangkat tangan dulu gitu loh itu tindakan profetik setara-setara sampai disini paham ya kita lanjut nah ini hal seperti inilah juga yang terjadi pada saat Bilea melayangkan doa berkat kepada Israel dia harus pada posisi melihat perkemahan Israel kalau saudara bisa melihat di kitab Bemitbar atau kitab bilangan 24 E2 kita mungkin kalau bicara tentang Bileam yang kita ingat pasti peristiwa ini keledainya Bileam ngajak ngomong malah diajak debat kusir sama Bileam maka saya kalau melihat peristiwa ini saat jalan yang goblok itu keledainya apa Bileam nya keledainya yang debrok nih Bileam bilang ayo jalan lah kok keledainya bilang begini aku gak mau jalan harusnya Bileam itu kaget betul ya secara-secara harusnya kaget kok keledai saya bisa ngomong wah ini dijual mahal harusnya kan begitu tapi faktanya malah diajak debat kusir secara-secara nah ini si goblok itu sejati Bileam nyapa keledainya gitu loh oh keledai kok diajak debat harusnya dia terbuka kaget kok keledai bisa ngomong ini kan kegoblokannya si Bileam secara-secara nah tetapi ya sudah ada malekat kan dia deprok takut kan malekatnya bawa pedang bayangin secara-secara tapi ini Bileam ini diwengkel keledainya gebukin sak kemengi secara-secara ayo jalan gak ayo suabet secara akhirnya apa dia jalan malekatnya ilang jalan ya weh jalan begitu sampai di bukit kan sudah dibayar tuh Bileam ayo kutuki bangsa Israel yang sedang berkemah lalu kamu nanti dapat uang sudah aku bayar loh ya silahkan uang PN apa yang dilakukan oleh Bileam secara-secara dan dari atas bukit dia mengutuki Israel tapi sayangnya yang keluar bukan kutuk tapi malah berkat lidahnya dipelintir oleh Tuhan yang keluar bukan terkutuklah engkau gitu yang keluar dari mulutnya Bileam diberkatilah engkau musuh-musuhnya jengkel aku harus ngetuh duit saya sudah keluarkan uang untuk kamu tak bayar kamu ngutuki Israel kok sekarang kamu memberkati kurang ajar kalau mungkin saya gambarkan dengan bahasa bebas saya bisa bilang ini duitnya bali enak aja loh sudah dapat duit saya lu bukannya ngutukin malah memberkati bali duitnya bisa seperti itu tetapi yang ingin saya soroti disini adalah Bileam menghadapkan dirinya ke tentara Israel dia tidak kesana tentara Israel terkutuk enggak dia menghadap ini tindakan profetik sampai disini paham nanti saudara akan lanjut lihat seterusnya kemudian mengitari tembok Yeriko juga merupakan tindakan profetik dan ini memerlukan waktu 13 kali putaran ini tindakan profetik kenapa karena kalau dipikir dengan logika mungkin orang-orang Yeriko berkata kita nonton orang gila tiap pagi mereka kelilingi emangnya tembok buatan bahmu bisa kan seperti itu saudara-saudara temboknya itu tebal di atas tembok itu bahkan ada rumahnya rahap si pelacur mereka kelilingi begitu dikelilingi yang di atas tembok hei orang gila ngapain lo orang gila kan bisa seperti itu tapi Yosua sudah diberitahu oleh Tuhan jangan kamu ngomong apapun menengah kamu dihina menengah diam saja nah sekarang pertanyaan kalau saudara dihina bagaimana ayo saudara melakukan tindakan profetik dihina bagaimana kita bales omongan gagal saudara-saudara ini tindakan profetik kelilingi satu kali satu kali satu kali tapi pada hari yang ketujuh Tuhan ngomong sama Yosua kamu kiteri tujuh kali kamu bangun pagi-pagi dan waktu dia ngitari apa yang terjadi teriakan bangsa Israel mampu merobohkan tembok Yeriko ini sangat luar biasa saudara-saudara walaupun saya tahu background dari robohnya tembok Yeriko itu ketika saya membaca sebuah buku dari seorang pendeta yang didatangi oleh malekat Mikael kalau tidak salah nama pendeta itu adalah Roland Buck Roland Buck ini pada suatu malam dia didatangi oleh malekat perang malekat Mikael dan waktu dia didatangi ternyata dia mendatangi pendeta ini itu tidak cuma satu kali tapi berkali-kali sehingga dipakai kesempatan untuk dia bertanya kalau tidak salah bukunya itu judulnya itu kunjungan utusan surgawi kalau tidak salah karena saya baca itu sudah lama sekali sudah puluhan tahun yang lalu ketika saya baru masuk Magelang tetapi yang menarik disitu adalah Roland Buck ini tanya sama malekat Mikael coba ceritakan peristiwa Jericho bangsa Israel mengelilingi tembok Jericho itu bagaimana ceritanya malekat itu cerita persis seperti yang ditulis oleh kitab suci dan malekat itu berkata saya sudah diberitahu oleh Tuhan kalau nanti sudah mengelilingi tujuh kali di hari yang terakhir dan mereka teriak Tuhan bilang kerahkan pasukanmu robohkan semua tembok Jericho kecuali rumahnya Rahab jadi tindakan profetik ini tentu menyangkut dunia alam supranatural sampai disini paham Bapak Ibu ini luar biasa loh apalagi mereka dengan menggunakan senjata lengkap formasinya pun diatur itu tindakan profetik semua tetapi sayang sekali banyak orang yang hanya menganggap ini ya sebuah apa cerita biasa tapi tidak pernah kita masukkan ke dunia alam supranatural kemudian tindakan profetik yang lain saat Moshe yang tangannya terangkat dan yang turun memberi efek kemenangan serta kekalahan bangsa Israel di medan pertempuran saat bangsa Israel berperang merawan bangsa Amalek sehingga harus ditopang oleh Harun dan Hur ini kan aneh sudah-sudah waktu Moshe mengangkat tangan bangsa Israel perangnya menang tapi kan lama-lama capek tangannya turun kalah bangsa Israel apa kaitannya tangan naik sama tangan turun ayo pernah gak kita mikir ini tindakan profetik naik turun kok kalah menang gimana itu itu tindakan profetik makanya ketika naik kemeng tangannya turun bangsa Israel kocar kacir akhirnya ada inisiatif dari Harun dan Hur menopang tangannya mungkin si Harun Hur bilang wes pak duduk ceklannya tanganmu cekl ini walaupun kemeng luar biasa tapi menang sudah-sudah lalu apakah tanya tangan naik sama turun dengan peperangan itu menang itulah tindakan pro profetik saudara-saudara nah sekarang kita bisa juga melakukan tindakan profetik dengan cara apa mengangkat tangan melompat menginjak injak kalau saudaranya menginjak injak musuh gitu kan apa yang ada di pikiran saudara menginjak menginjak apa menginjak injak masalah saudara kan bisa seperti itu paham gak kira-kira ya kemudian mengitari mengelilingi bergandengan tangan membuat formasi ini tindakan profetik saudara-saudara misalnya saya bilang ayo supaya kita mungkin ya ini ini contoh saja karena kehilat kita penuh dengan masalah gitu ya misal dan saya berharap gak akan terjadi karena masalah saling mencurigai saya bilang ayo mulai saat ini bergandengan tangan semua kita berdoa waktu bergandengan tangan itu tindakan profetik saya dengan istri pada saat mau tidur saya selalu bergandengan tangan saya naikkan Shema Yisrael saya berdoa untuk anak cucu menantu semua saya doakan dan seluruh jemaat itu yang saya lakukan tiap-tiap hari tiap-tiap malam kenapa? karena menyadari saudara tanpa dukungan doa bahaya kondisi saudara jadi biarlah saya terus mengangkat tangan untuk saya terus berdoa supaya saudara hidup dalam kemenangan dari Bapak Yahweh nah ini saudara-saudara ini tindakan profetik kita lanjut nah saya pernah melakukan tindakan profetik saat ada suami istri yang nyaris cerai karena suaminya mencintai pelacur di lokalisasi ini beberapa tahun yang lalu sudah lama saudara-saudara saya minta foto mereka saya bilang kamu tahu gak perempuan yang mencintai suamimu itu kan kamu bilang dia pelacur di apa di lokalisasi kamu punya gak fotonya punya pak kasih saya mereka kasih foto suamimu mana ini pak dikasih saya jejarkan saudara-saudara saya jejarkan saya tumpangi tangan saya lakukan tindakan profetik saudara-saudara pertama itu foto lakinya dia sama perempuan itu saya lem di salah satu kertas jadi jejeran gini saya tumpangi tangan dan saya katakan hai engkau perempuan yang mencintai suami dari orang ini saya katakan engkau harus putus sekarang juga saya juga tumpangi tangan untuk foto laki-lakinya itu saya katakan kamu kembali kepada istrimu lalu saya angkat dua foto tadi kemudian saya robek dalam nama Tuhan Yesua Hamas saya sobek gak lama saudara-saudara kalau gak salah satu bulan lah dari peristiwa itu saya dikabari pak terima kasih suami saya sudah kembali perempuan itu ternyata mau ngereti suami saya dan suami saya akhirnya ngerti dia sekarang kembali kepada saya pertanyaannya itu efek dari tindakan profetik gak iya hati-hati saya saya juga pernah melakukan sesuatu ada seseorang yang jail di sebuah perusahaan saya lakukan tindakan profetik saya dikasih tahu sama teman saya pak orang ini mau buat curang di perusahaan saya oke saya minta fotonya ambil fotonya saya pergi ke sini ke mimbar ini saya taruh fotonya di sini lalu saya niup so far saya bilang kamu keluar dari perusahaan ini sekarang keluar saya lakukan tindakan profetik dan saya mendengar kabar sekarang orangnya mau keluar pertanyaannya itu efek dari tindakan profetik gak iya saudara bisa lakukan itu di rumah bisa kemudian benda-benda juga bisa dipakai sebagai tindakan profetik orang sakit yang memegang ujung jumbai jubah Yeshua dia sembuh seorang perempuan yang sakit pendarahan dia berkata dalam hati asal aku jamah ujung jumbai jubahnya nah ini banyak orang yang salah ngerti dia berpikir ujung jumbai jubah itu ya jubah kayak FPI itu loh lalu bawahnya ada kelawer-kelawer yang dipegang salah yang disebut ujung jumbai jubah itu adalah jubah doa ini loh talit ya nah ujung jumbai jubah itu ya sit-sitnya ini ini kalau dihitung angka gematerianya ini berbunyi yahweh ehat jadi inilah yang dijamah oleh perempuan yang sakit pendarahan menjamah nama yahweh sembuh dia amin nah saya juga ceritakan orang yang punya talit ini kalau nanti mati talitnya untuk nutupi jenasahnya paham sudah-sudah makanya Yesua pernah membangkitkan seorang perempuan dia berkata begini talit takum kan gitu kan di terjemahan LAI tapi tau gak dalam teks berbahasa Ibrani itu tulisannya bukan talit takum tapi talit takumi nah ada pendeta yang gak paham ya dia bilang oh ini Yesua membangkitkan seorang perempuan yang bernama talit takum katanya salah itu talit takum itu sebuah kalimat talit itu ini coba doa kum itu artinya bangkit kum kam itu bangkit makanya ada kata makom itu tempat kebangkitan yang di Indonesia kenalnya apa makam itu kan tempat kebangkitan sudah-sudah jadi kalau talit takumi itu artinya hai perempuan yang ditutup talit kum bangkit kenapa mi karena gendernya perempuan gitu loh saudara-saudara bukan perempuan itu namanya talit takum salah saudara ya nah ini penting penting sekali ini tindakan profetik waktu Raja Shaul masih buang hajat saudara-saudara itu Dawid datang mengendap ini sit-sitnya Shaul itu dipotong lalu dia teriak-teriak bapakku bapakku lihat kalau memang aku membenci engkau seperti apa kata banyak orang kamu sudah mati lihat itu penjagamu pada tidur ngorok semua nih aku ambil ujung jumbai jubahmu aku sayang dengan engkau bapakku akhirnya Shaul jadi berbaikan dengan Dawid kan gitu saudara-saudara tapi tau gak tindakan Dawid ini bahaya secara hukum profetik kenapa karena sit-sit ini akan dipotong kalau orangnya sudah mati baru boleh dipotong tapi ini orangnya masih hidup kalau dipotong berarti sama seperti hubungan antara Shaul dengan bapak Yahweh diputus saudara ngeri sampai disini paham bapak ibu nah ini kemudian contoh yang lain profetik juga sapu tangan rabi Shaul atau rasul paulus atau kain yang pernah dipakai oleh Saulus menyimpan urapan yang dialirkan dari tubuh yang diurapi hal ini dipiru juga oleh dukun dukun atas petunjuk setan jadi kalau ada orang katakanlah pakai air gitu ya didoain bapak minum kan suka begitu kan dukun saudara itu tuh nyonto kita gitu loh soalnya masih ingat gak materi saya yang judulnya air heksakonal bagaimana komposisi air itu bisa berubah kemarin teman saya saudara Melky yang saya bikin video untuk apa namanya saya eklankan warungnya warung super dasyat dia kasih gambar sama saya saudara dia bilang papi saya bikin percobaan seperti yang papi sampaikan dia bikin tiga gelas saudara lalu gelasnya itu dikasih kertas yang satu berisi kutukan yang satu cuman kata-kata yang netral dan satunya lagi kata-kata yang penuh mujizat dan berkat selak didiamkan selama beberapa hari dengan air yang sama ternyata air yang ditulis kata-kata kutukan itu keruh saya dikasih gambarnya dia bilang wah apa sih papi sampaikan itu benar nah itu sebabnya saudara-saudara ini juga yang disebut dengan tindakan profetik paham saudara-saudara nah ini yang saya lakukan kemudian juga ada doa keliling itu juga merupakan tindakan profetik kalau di kehilat kita saat membakar tulisan dosa-dosa kita itu juga tindakan profetik paham saudara-saudara di perayaan apa saudara-saudara masih ingat perayaan apakah saya perintahkan jemaat untuk nulis dosa-dosa saudara lalu kita bakar di depan sini itu hari raya apa ingat hari raya Yom Kipur dan berkali-kali ketika saya foto itu apinya membentuk sebuah fenomena yang sangat mengerikan untuk yang pertama kali dulu ada fenomena gambar api itu persis dengan sesembahan kita yang dulu kekasih kita yang dulu yang sudah kita cerai saudara-saudara dari suara so far itu bikin setan ketakutan saudara-saudara ya jadi melalui tindakan-tindakan profetik ini saudara bisa lakukan sendiri di rumah terserah saudara mau lakukan apapun yang penting saudara lakukan itu dengan hati yang penuh keyakinan dan mujizat pasti terjadi dalam hidup saudara sukses besar untuk saudara Bapak Yahweh memberkati Haleluya